Terima kasih telah menonton! 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 Lapt maior ok? Terima kasih telah menonton! Salah liat, ini mah anak kembar, anak mbak titik, yang mana, ini dua-duanya, anak mana, anak mbak titik, anaknya? Iya, bukan, bukan matanya yang rusak, oh berarti, oh berarti jiwanya saya yang rusak, Udah jaga lagi ya, jaga anak lagi, jaga di depan dong, saya melaporkan, senti sih, Pak Sule, mau ketoprak gak? Enggak, ini saya mau ngobrol lah, itu udah saya berhentiin tukang ketoprak gak? Bodoh amat, kalau gitu saya permisi Pak Sule, yaudah, tukang ketopraknya mau saya usir aja, yaudah, suruh usir aja orang saya ngepesen, Cuman kasihan dan nungguin Nah yang, yang suruh berhenti siapa? Berkali kan saya nawarin Pak Sule, mau ketoprak gak? Enggak, kalau saya mau Pak Hilang aja, kita dibeliin, kita dibeliin Ntar gak ada kembalinya lagi Biarin buat situ? Ah, butuh gak ketoprak aja Ya udah, tinggal gak sih? Iya, makasih Pak Sule Iya, mari Mbak Iya Mau ketoprak gak? Enggak, makasih Halo, Salma ya, Salma yang mana ya? Salma, itu rah... eh, Salwa Salwa Rambutnya beda ya? Beda ya Panjang, ada yang pendek Kenapa gak disamain aja panjang, itu pendek Biar gak bingung kali Kalo sama gak ada yang bisa bedain Oh kalo sama gak ada yang bisa bedain ya? Iya Gini aja saya gak bisa bedain Kok bisa mirip pendeknya? Iya dong Oh iya, kan kembar ya? Kan kembar Iya, iya, iya Ini kembar-kembar begini Ternyata minat kuliah ya bersama-sama gitu ya? Justru gak sama Justru gak sama ya? Justru beda Oh gak ada keinginan untuk sama-sama? Enggak, soalnya jurusannya juga ngambilnya beda-beda Oh beda-beda ya Kamu jurusan apa? Aku hubungan internasional Hubungan internasional Hubungan internasional Salwa? Salwa? Aku ambil fashion business Apa? Fashion business Oh berarti bisnis di bidang fashion ya Aku jurusan Pinter loh Blok M Salwa sama Salwa tertarik terjun ke dunia entertain gak kayak mamah? Kurang sih sebenernya Kurang ya? Iya Tapi pernah ikutan proyek-proyek film mungkin gitu? Gak pernah sih palingan ada lagu dulu lagunya mamah kita kayak backing vocal gitu Asik Nama kalian pernah kok main film tapi ya Ya tapi kan gak bareng mamah Oh yang bareng aku? Oh enggak Enggak ya Tapi mereka pernah ikutan satu proyek filmnya Nia Dinata ya? Iya Apa jadulnya pokoknya? Arisan Arisan 2 Oh Arisan 2 Mau diterusin gak dunia entertainnya? Jadi main film gitu ikut? Atau nyanyi gitu? Enggak sih sebenernya cuma kalo iseng-iseng aja Oh buat iseng-iseng aja ya? Mereka gak gak minat kamu Kamu sukanya naik ojek ya? Enggak 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 Kenapa? Kenapa? Ini sobek begitu Fashion Fashion Oh fashion Takutnya kan lagi begini ada ojek dan kek Kalo Salva sendiri Salva Tertarik gak? Enggak juga sih Enggak Kenapa sih? Gara-gara Enggak 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 suka aja Kayaknya itu lebih ke adek-ade kita Iya Oh jadi malah adek-adenya yang ke dunia entertain Salva gak tertarik kenapa sih? Ada sesuatu hal yang membuat kamu tidak tertarik gitu? Enggak Enggak ada aja Enggak ada Enggak tertarik aja Kamu lebih ke bisnis ya? Makanya ngambil bisnis Enggak juga sih Enggak juga sih Lebih ke Enggak 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 suka yang performing kayak mama gitu gak sih? Gimana gimana? Kalo misal mama kan kayak performer gitu kan Performer Kamu kurang suka performer gak ya? Iya Iya Bikin lebih dari Bikin lebih suka ke transformer Mungkin Film Sama entertain aja gak tertarik Apalagi sama saya Yang suka para layang siapa? Salma apa Salwa? Kita dua-duanya suka kok Suka Suka diajak sama papah Biasanya para layang Oh Wah itu kan ngeri banget tuh Enggak ngeri kok Kan ada keamanan apa sih? udah safety itu udah lebih ngeri para hadirin ini sama buat Salwa ini kalian berdua sering curhat gak sama mamah dibandingkan adik-adik kita lebih jarang curhat sama mamah kenapa? why you don't talk karena kita udah ada satu sama lain kita udah saling curhat masing-masing udah temen dari bayi jadi curhatnya udah sama Salwa aja kalau Salwa lagi ada masalah curhatnya ke Salwa udah selesai udah abis jadi ke mamahnya gak ada sisanya tapi kalau mamahnya sendiri suka curhat gak sama suka ya kalau masalah ini maaf nih ya masalah udah punya cemewel pacar mama pacar mama pacar mama kirain pacar mama ayo ngomong aja gak apa-apa gak apa-apa kamu udah punya apa masih gak gak seru lah kalau ngomongin kita gak seru ya iya ngomongin mamahnya lebih seru kok lebih seru ngomongin mamah ya malah malah mamah yang punya pacar kan saya nanya sama dia ya mamah yang punya pacar nanti lebih seruan mamahnya berarti ya nah berarti dia sendiri tau gak mereka itu udah deket sama laki-laki atau sama perempuan iya pasti tau lah ibunya pasti tau ya seorang ibu pasti tau udah punya pacar mereka udah oh udah ya udah Andre ngomong kayak yang selalu gitu kalau Salma Salma sama Salwa nih dua-duanya pasti kalau biasanya kalau kembar itu kan satu misalnya lagi ngerasain apa satunya juga gitu kalian juga seperti itu gak connect gak sama sekali soalnya kita kembarnya bukan kembar yang identik kan macem-macem deh kembarnya ada yang kalau satu flu yang satu lagi flu sama mereka kalau sakit sama walaupun gak barengan tapi satu udah selesai sakitnya yang satu mulai sakit ikut oh ngikut ngikut gak barengan ya oh kalau tetang agama bareng Drek kalau yang satu ini gatel-gatel yang satu lagi bisul beda kan beda tapi sama tapi sama sama-sama sama-sama garuk juga sih ya masuk silahkan wah tinggi-tinggi ya saya sampai kalah ini Dafa Dafa ya wah Dafa ini satu lagi Stephanie Stephanie dia gak bisa bahasa Indonesia iya waduh gimana ngobrolnya nih ngomong-ngomong bahasa Inggris oh bahasa Inggris ya kamu gak bisa bahasa Indonesia iya oh kenapa kenapa kamu bisa bahasa Inggris ya bisa dia pasti oh nice 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 sama Dafa dulu biar gak puyeng saya Dafa Dafa katanya suka bikin lagunya iya suka produs lagu aku kamu jadi produser juga wah luar biasa wah luar biasa ikutin jejak siapa ini hmm kayaknya ngalir dari mama kayak musik kayak sejalan musik aja gitu karena aku gak bisa nyanyi jadi aku produs aja jadi kamu lebih ke produser ya iya Dafa ini anak keberapa ketiga anak ketiga berarti adanya Salma Salwa iya oh Salma Salwa Dafa terus ke Stephanie iya oke nah sekarang yang ee ke entertainment malah dia ya jadi produser iya iya masuk ke entertainment ini nih Stephanie gue nanya apa ya ini gak bisa gak bisa bahasa Indonesia Andre Andre yang nanya musiknya Andre lu juga tiga bahasa Inggris bahasa Inggris gue empat sih sebetulnya beda satu kalau meni meni itu apa meni? meni siapa tuh? Stephanie oh Stephanie panggilannya meni oh ya temen yang unyil ya iya iya karena aku kecil itu susah ngucapin Stephanie mawa 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 meni 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 mwok-amok gitu oh iya meni meni makanya jadi meni meni bisa gambar ya katanya suka gambar ya suka banget suka banget ya katanya gak bisa bahasa Indonesia hate gue udah mikir pertanyaan disini kita kan udah pindahkan kita kan udah pindahkan kita kan udah kompakan lah bikin surprise buat lu kan yang ulang tahun gue yang ulang tahun lu gue yang surprise jadi meni ini hobinya menggambar ya melukis kamu sekolah di sekolah lukis juga? enggak di sekolah biasa di sekolah internasional sekolah internasional sekolah yang enggak fokusin apa-apa tapi ada kelas gambarnya ada kelas gambarnya tapi kamu malah lebih bisa ya gambar apa aja sih? biasanya gunung gitu sawah matahari sama burung petani lagi nyangkul meni lebih ke gambar apa? ke gambar sukanya sih orang hyperrealism gitu jadi coba persis sama kayak kalau di foto atau digambar oh sketch gitu jadinya ya gambar muka orang biar mirip gitu ya bukan karikatur atau apa? bukan ya? saat ini belum kesana belum kesana oke Mbak Titi ini kalau diperhatiin setiap Mbak Titi bikin lagu atau lagu yang keluar itu pasti inspirasinya dari anak-anak ya? ya bahkan mereka masing-masing punya lagu sendiri-sendiri oh iya? Salma Salwa punya lagunya saya kan hafal-hafal semua lagunya Mbak Titi nih kalau Salma Salwa lagunya apa? Salma Salwa? patahnya apa? 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 ya gue hafal nada gitu nadanya kalau Salma dan Salwa lagunya gimana Mbak Titi? Salma dan Salwa nah itu Salma dan Salwa itu inspirasinya dari mana? mah? dari anak tetangga main mamah aja lo main mamah dia pernah jadi lakon Nyai Dasimah waktu itu nah ini inspirasinya ketika dia lahir langsung jadi sebuah lagu kan menciptakan lagu itu susah sebuah lagu itu? sebenarnya kalau udah ada inspirasi ada ide kalian sendiri ya Mbak? nggak 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 berapa lama kemudian jadi lagu sama sama Salwa? kok enggak pas nggak bukan waktu berrojol bukan jadi setelah mereka umur berapa bulan gitu terus kebetulan waktu itu lagi bikin album terus aduh kok pengen banget bikin lagu untuk Salma Salwa karena kan untuk pertama kalinya punya anak tapi kembar gitu rasanya istimewa banget gitu terus akhirnya dibikinin jadi sebuah lagu ya jadi dokumentasi hidup ya kalau Dafa sendiri sama Meni ada lagu? ya ada juga Dafa ada lagunya Stephanie ada lagunya kalau Dafa gimana sih lagunya? dikit aja kalau Dafa teruslah kau berteriak enggak bisa nyanyi maksudnya dibikinin lagu kamu enggak bisa nyanyi kalau yang Meni 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 gitu yang Meni Meni ini apa gimana kata-kata ini yuk ngobrol aja dulu oke kalau begitu ini ada salah satu lagu Mbak Titi untuk anaknya ini ya judulnya Stephanie alias Meni nih dia nih kalau kamu memanggil namanya panggillah Stephanie tapi belum tentu dijawab dia memanggil dirinya Nami karena Stephanie tergantung suasananya jangan coba-coba gemas pipinya apalagi mencubit dari penting kepada kamu akan kukejar karena aku yang akan marah lucu banget sih itu Meni yang tadi ya iya lagi kecil ikut ya meni nyanyi juga nanti enggak untuk sekarang nyanyi itu hobi hobi dulu ya enggak kepikiran untuk membuat lagu buat Mama gitu kan Mama nyiptain lagu buat kamu mungkin ntar belum sekarang nanti ya tadi di video clip kan saya lihat tadi meni aha gitu ya kalau sekarang coba aha-nya gimana nana-nana 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 aha lucu banget masih gemuk lagi imut-imutnya waktu itu berapa tahun Mbak Dede 3 tahun kalau gak salah sih sekitar 5 atau 6 2005 oh iya oh iya berarti 5 tahun 5 tahun ya sekarang berarti udah berapa tahun aku 15 15 tahun bentar lagi 16 iya oke ini sudah ada keluarga Mbak Titi yang sangat luar biasa sekali ya kompak ya kalau kita lihat habis ini kita akan bermain games akan menantang kekompakan mereka seperti apa kekompakan dari keluarga Mbak Titi DJ nanti disini aja